Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya Dan semoga kalian selalu tetap menjaga kesehatan di rumah Dengan mencuci tangan Memakai masker pada saat keluar rumah Baiklah anak-anak Sebelum kita memulai materi kita pada pertemuan kali ini Terlebih dahulu Kita berdoa agar pelajaran kita pada pagi hari ini Diberi kelancaran dan mendapatkan redo dari Allah SWT Berdoa dimulai Berdoa selesai Baiklah anak-anakku Kalian masih semangat tentunya Menerima pelajaran di rumah ya Harus semangat Pada kali ini Pertemuan kita yaitu Ibu akan memberikan materi Gambar ilustrasi Apa itu gambar ilustrasi? Kita akan lihat Pengertian dari gambar ilustrasi Gambar ilustrasi Merupakan karya seni rupa Dua dimensi Yang bertujuan memperjelas suatu pengertian Gambar ilustrasi yang baik Harus dapat menggambarkan dengan jelas pesan Atau hal yang ingin disampaikan Atau dijelaskan Kemudian ilustrasi adalah Hasil visualisasi dari suatu tulisan Dengan teknik drawing Lukisan Fotografi Atau teknik seni rupa lainnya Yang lebih menekankan hubungan subjek Dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk Selanjutnya Tujuan ilustrasi Tujuan ilustrasi adalah Untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita Tulisan Puisi Atau informasi tertulis lainnya Diharapkan dengan bantuan visual Tulisan tersebut lebih mudah dicerna Selanjutnya Gambar ilustrasi memiliki jenis-jenisnya Yaitu Jenis ilustrasi terdiri dari Satu komik Komik adalah Kumpulan gambar ilustrasi Yang tersusun menurut urutan cerita Yang terpadu Sehingga merupakan jalinan cerita yang bersambung Seperti yang kalian lihat ya nak Di gambar ini Ada cerita komik Dan beserta gambarnya Inilah yang disebut dengan Gambar komik Jenis ilustrasi komik Selanjutnya Dua Karikatur Karikatur berasal dari bahasa latin Yaitu Cari dan cari Yang artinya Melebih-lebihkan Atau membuat tonjolan Jadi Karikatur adalah suatu gambar Yang menggambarkan wajah yang Dilebih-lebihkan dari karakter sebenarnya Nah ini ada gambarnya Contoh yang ibu lingkari Di bawah ini Kalian lihat Gambar yang melebih-lebihkan Bisa berupa Tokoh Masyarakat Masyarakat atau siapa yang temanya yang akan kalian ambil dalam gambar tersebut Oke selanjutnya Oke selanjutnya Tiga Kartun Kartun berasal dari bahasa inggris Kartun Yang artinya lucu Jadi gambar kartun adalah Gambar yang menimbulkan humor Atau lucu Nah ini ada juga contohnya Gambar kartun Yang di dalam Layar kalian Kalian bisa lihat Banyak sekali kartun-kartun yang kalian lihat Pokemon Naruto Mungkin yang kalian gemari Tokoh-tokoh kartun yang kalian senangi Itu bisa jadi Inspirasi kalian untuk menggambar kartun Baiklah selanjutnya Empat Ilustrasi manuskrip Apa itu ilustrasi manuskrip? Yaitu suatu gambar yang digunakan untuk mengiringi suatu yang bersifat pas Sakral atau suci Seperti Contoh Pada layar kalian Disitu kalian bisa lihat Ada gambar Manuskrip Biasanya gambar manuskrip ini Untuk buku-buku Yang bersifat Sakral Ini ada Contoh dari kapar buku Nah buku itu dibuat Cerita-cerita rakyat Biasanya seperti itu Seperti buku-buku dongeng rakyat Itu namanya ilustrasi manuskrip Dia menceritakan Tentang Kejadian-kejadian yang sebenarnya Yang berhubungan dengan masyarakat atau daerah itu sendiri Itu ilustrasi manuskrip Oke selanjutnya Ada lima ilustrasi bacaan Apa itu ilustrasi bacaan? Yaitu ilustrasi yang digunakan Untuk gambar jilid Buku atau Box jaket Nah Kalau gambar Ilustrasi bacaan Ini biasa kita Kita jumpai Di cover-cover buku Pada sampul pertama Buku bacaan Itu ada Ini sebagian contoh saja Dan mungkin kalian bisa lihat Di cover-cover buku-buku Pelajaran-pelajaran yang ada Di rumah kalian Itu namanya Ilustrasi bacaan Oke selanjutnya Enam ilustrasi ruang Apa itu ilustrasi ruang? Ilustrasi ruang yaitu Ilustrasi yang digunakan Untuk mengisi ruangan yang kosong Contoh ilustrasi isi Buku dan ilustrasi puisi Nah kalau pada contoh ini Kita bisa melihat Ilustrasi buku dan ilustrasi puisi Mungkin disitu Ada buku Ada sampul buku Kulit buku Kemudian kalau untuk Ilustrasi puisi Itu bisa kita buat Misalnya puisi Kemudian Ada gambar-gambar yang tertera pada Puisi yang kalian buat Itu namanya Ilustrasi ruang Jadi ada ruang-ruang Yang Ruang-ruang yang bisa Menyimpulkan Isi dari puisi yang kalian buat Itu kalau dalam contoh Bentuk ilustrasi puisi Oke selanjutnya 7. Ilustrasi cerita Apa itu ilustrasi cerita? Yaitu Ilustrasi yang digunakan Sebagai pengiring cerita pendek Atau cerita bersambung Contohnya Ilustrasi surat kabar Majalah dan tabloid Dan banyak lagi contoh yang lainnya Cerita bersambung Cerpen itu ilustrasi cerita Gambar yang bercerita Ada cerita dan ada gambarnya Seperti yang Contoh di bawah ini Itu ada Puisi Beserta Tulisan puisinya Dan ada gambar Ilustrasinya Yang menceritakan Mungkin dia menceritakan Permaisuri Hatiku Ibu Mungkin dia temanya Ibu Oke selanjutnya Sebelum menggambar Yang kalian ketahui Yaitu Ragam ilustrasi yang Hendak digambar Apa itu Ragam Ragamnya Seperti apa? Tentunya Coraknya Dan media Yang akan dipakai Di sini Di sini ada tahapan Pengerjaan gambar ilustrasi Yang pertama Mencari gagasan Yang kedua Membuat sketsa Yang ketiga Pewarnaan Oke selanjutnya Bentuk gambar ilustrasi Terdiri dari Satu Corak realistis Corak realistis Corak realistis adalah Suatu gambar Yang dibuat Seperti aslinya Sesuai anatomi Dan proporsinya Dua Corak dekoratif Adalah Penggubahan corak Atau bentuk Yang tidak meninggalkan Ciri khas karakter Dari bentuk aslinya Tiga Corak karikatur Adalah Suatu corak Atau bentuk Yang dilebih-lebihkan Atau ditonjolkan Dari sebagian bentuk Tubuhnya Namun Masih terdapat Karakter aslinya Selanjutnya Karikatural dibagi Yaitu Karikatur Dan kartun Karikatur Karikatur berasal Dari bahasa Itali Yaitu Caricatur Yang berarti Melebih-lebihkan Atau Mengubah bentuk Atau Deformasi Gambar karikatur Hampir sama Dengan gambar kartun Tetapi Menampilkan Objek Seseorang Dengan karakter Yang aneh Dan lucu Pada umumnya Penggambaran Ditonjolkan Pada bagian Kepala Dengan Tidak meninggalkan Karakter tokoh Yang digambar Biasanya Gambar karikatur Mengandung Sindiran Dan Keritikan Sedangkan kartun Sedangkan kartun adalah Gambar yang berfungsi Untuk Menghibur Karena Berisikan humor Gambar kartun Dapat berupa Gambar tokoh Binatang Atau manusia Oke Selanjutnya Disini ada Contoh-contoh Gambar ilustrasi Kalian Lihat pada Layar Ada Contoh Gambar ilustrasi Nah Ini namanya Gambar ilustrasi Berupa Komik Lucu Dia Ada Gambarnya Kemudian Ada Kalimat-kalimatnya Percakapannya Ini namanya Gambar ilustrasi Oke Selanjutnya Media Menggambar Ilustrasi Seperti pada Pertemuan Sebelumnya Ibu sudah jelaskan Media Menggambar Nah Disini Media Menggambar Ilustrasi Apa saja Medianya Yaitu Media Artinya Alat Atau Bahan Media Ilustrasi Harus Sesuai Dengan Tiap Media Bahan-bahan Yang digunakan Antara Lain Satu Cat air Atau Watercolor Cat air Adalah Bahan Pewarna Yang terbuat Dari Pigment Yang sangat Halus Teknik Penggunaan Cat air Ada Dua Macam Yaitu Dengan Teknik Kering Dan Teknik Basah Pada Pertemuan Sebelumnya Ibu sudah Jelaskan Teknik Kering Dan Teknik Basah Mungkin Kalian Masih ingat Ya Anak-anak Nah Disini Teknik Kering Seperti Apa Yaitu Teknik Dengan Bahan Alas Kertas Dibiarkan Dan Tetap Kering Dan Teknik Basah Adalah Teknik Dengan Bahan Alas Kertas Dibasahi Dengan Air Oke Masih Semangat Ya Anak-anak Selanjutnya Dua Pensil Warna Pada Pensil Warna Ada Dua Jenis Yaitu Satu Pensil Warna Lapisan Luar Dari Kayu Dan Dua Pensil Warna Yang Mengandung Lilin Seperti Krayon Dan Pastel Tiga Cat Poster Atau Poster Color Sifat Cat Ini Adalah Rata Tidak Transparan Keempat Tinta Cina Disebut Juga Tinta Bak Pertama Kali Ditemukan Di Negara Cina Selanjutnya Itu Saja Mungkin Yang Dapat Ibu Sampaikan Pada Pertemuan Kita Pada Kali Ini Tentang Gambar Ilustrasi Bagaimana Teknik Menggambar Ilustrasi Bagaimana Cara Menggambar Ilustrasi Apa Saja Bahan-Bahan Dan Alat Yang Kalian Perlukan Dalam Menggambar Ilustrasi Nah Untuk Penugasan Pada Kali Ini Kalian Ibu Akan Suruh Kalian Menggambar Ilustrasi Jadi Untuk Pertemuan Kali Ini Tugas Bidang Study Seni Budaya Yaitu Menggambar Ilustrasi Berupa Komik Ya Paham Ya Paham ya Anak-anak Untuk Penugasan Pada Pertemuan Kita Kali Ini Tugas Yang Ibu Berikan Kepada Kalian Di Rumah Kalian Menggambar Ilustrasi Berupa Komik Di Buku Gambar Kalian Dengan Tahapan Tahapan Yang Telah Kita Pelajari Tadi Sampai Akhir Pewarnaan Jadi Kalian Menggambar Ilustrasi Bentuk Komik Berupa Jenis Komik Di Buku Gambar Kalian Dengan Tahap Pewarnaan Ya Warna Yang Kalian Pakai Boleh Krayon Cat Air Atau Spidol Apa Saja Bentuknya Dengan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Telah Kita Pelajari Pada Kali Ini Baiklah Anak-anak Hanya Itu Saja Pertemuan Kita Kali Ini Ibu Ucapkan Terima Kasih Semoga Kalian Tetap Semangat Belajar Di Rumah Dan Jangan Lupa Jagas Kesehatan Kalian Dimanapun Kalian Berada Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kesehatan 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 Terima kasih telah menonton!